Pemisah seorang pria pelaku copet diamankan penghujung di sebuah mall kawasan Penuin, Batam, Kepulauan Riau. Pelaku beraksi dengan modus berpenampilan layaknya penghujung mall. Video seorang pria diamankan penghujung sebuah mall di Batam, Kepulauan Riau viral di media sosial. Dalam video yang beredar, pelaku bernama Desmond Nainggolan diapit korban dan beberapa penghujung usai terpergok mengambil handphone milik korban. Menurut Kapolsek Lubu Bajah, Kompol Yudi Arpian, pelaku yang berpenampilan layaknya penghujung ini sudah membuntuti korban. Saat diamankan pelaku sempat mengelak dan mencoba mengelabung petugas. Namun pelaku tak bisa mengelak saat petugas menemukan handphone milik korban yang disembunyikan dalam pakaian dalam pelaku. Pada saat saya sedang berbelanja, dia mau mengeluarkan handphone-nya. Dia menyadari bahwa handphone-nya sudah tidak ada yang dia letakkan di satu celana bagian depan. Melakukan pengecekan melalui CCTV, didapati memang ada satu orang yang diduga yang melakukan pencobetan tersebut. Tandit Resclaim langsung turun ke TKP untuk mengamankan orang yang dicurigai tersebut. Atas tindakannya, pelaku digunakan pasal 363 Undang-Undang KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman pidana 5 tahun penjara. Dari Batam Keblondia, Augusti Yenosa, INews melaporkan.